Ketua Umum Koni Kota Bogor, Benigno Argubi menjelaskan jika saat ini Koni terus tancap gas mendorong setiap cabang olahraga yang belum maksimal mencetak atlet berprestasi. Tetapan tambahan raihan prestasi untuk Porda 2022 akan menjadi target yang harus diwujudkan Koni Kota Bogor. Bahkan Koni juga tidak akan segan untuk menegur bahkan mengganti ketua cabang olahraga yang saat ini belum maksimal melahirkan para atlet peraih medali. Monitoring atlet juga terus dilakukan Koni Kota Bogor, baik itu kepada para atlet yang akan memperkuat Jawa Barat di ajang pekan olahraga nasional maupun kontingen merah putih yang akan berjuang pada SEA Games 2019. Ben berharap mulai hari ini semua cabang olahraga terus produktif mencetuskan program-program pembinaan prioritas untuk melahirkan para atlet berprestasi di daerah, nasional, bahkan ke tingkat internasional. Rapi satu, karena kalau rapi hanya organisasi, pimpin pres yang tidak diperhatikan, tidak ada prestasinya. Rapi dua, keuangannya laporannya tidak baik juga dampaknya tidak baik. Nah ini kita akan lakukan sekarang pembinaan secara komprehensif untuk meningkatkan prestasi caburnya sampai ke prestasi para atlet. Saya yakin ke depan kami bisa kita capai dengan cara ini karena tiga tahun kami persiapkan kerja keras. Dari Tanah Sareal, Cefi Alvi Adriar melaporkan.